dan tau gak sih sobatnya si Camilla itu ternyata melakukan adegan berbahaya tanpa bantuan pemeran pengganti, so no stunt at all, jadi kamu melakukan sendiri adegan bahayanya apa nih Jess? lari-lari, jatoh biasanya ada adegan jatoh, terus jatoh dari tangga, tapi sebenernya sih memang untuk yang bahaya banget aku lupa ya ini, karena syutingnya udah agak lama sebenernya 2 tahun yang lalu tapi seingat aku kalau yang bener-bener bahaya banget, itu biasanya aku pake stunt juga, kayak di film Mata Batin 1 atau Mata Batin 2 itu ada yang emang sangat membahayakan, dan kalau misalkan terjadi sesuatu sama aku kan, jadinya proses shootingnya pasti akan tertunda kan jadi itu emang ada yang pake stunt juga cuman kalau di The Doll 3 ini enggak sih emang semuanya medcom.id a part of media group network terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!